Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Nah, akhir pekan selalu harus ada cemilan Nah, ini anak-anak lagi kumpul di rumah Request gorengan yang pedes-pedes, gurih kriuk-kriuk Ini mbok bikin tahu isi atau tahu bunting jeletot pedes ya Tapi yang bikinnya simple aja, gak pakai ditumis Langsung aja diaduk-aduk-aduk-aduk Masukin ke tahu, cemplungin ke tepung dan digoreng Yuk langsung aja, mari kita masak Ini rasanya katanya enak Bahannya ini aja, cuma tahu pong ya 10 buah, kemudian ini kol 200 gram Kita iris-iris ya, dan nanti 1 batang daun bawang Kolnya diiris tipis-tipis, karena ini gak pakai ditumis Biar lebih gampang dan juga lebih kriuk-kriuk-kriuk Setelah diris-iris, langsung aja dicampur bawang merah goreng Kalau ada bawang putih lebih enak Campur lagi dengan saus sambal, 5 sendok makan Ini udah ngabisin saus sambalnya ya Ini yang kesukaan saus sambal di rumah Kemudian 1 sendok teh lada bubuk Ada kecap asin sedikit Kemudian pakai cabai bubuk yang pedes Diaduk-aduk-aduk, diremes-remes ya Biar tercampur rata Kita remas-remas seperti ini Selain rasanya biar tercampur rata Biar nanti juga teksturnya tidak terlalu keras ya Nah ini buat icipin dulu ya Jangan lupa diicipin sedikit Nah kurang sedikit gurih Tambah sedikit kaldu bubuk Sedikit aja ya Dan micin Teman-teman yang gak suka micin bisa diganti dengan gula Ini resepnya udah buat tulis ya Diaduk lagi Kalau mau lebih abdul bisa diicipin lagi Ini udah oke Udah begini aja isiannya Taburi lagi dengan bawang merah Ya lebih enak Wah kalau ada bawang putih lebih sejap Sudah dimasukkan ke dalam Tahu yang sudah disayat ya Ini tahu pong disini Sepuluhnya itu 5.000 rupiah Ini dimasukin sampai penuh Kita sayat Atau kita sobek Ini dapurnya dekat jalan ya Jadi ada motor lewat Kedengeran deh Dimasukkan seperti ini Sampai penuh Biar nanti lebih enak ya Ini pas banget Untuk 10 Tahu ya isiannya Nah sudah kita isi semuanya Hasilnya seperti ini Kita buat adonan tepungnya 5 sendok makan tepung terigu Pakai pro rendah ya Biar kriuk-kriuk Kalau gak ada pro sedang juga gak apa-apa sih Lalu campur dengan 2 sendok makan tepung beras Tambahkan 1 sendok makan Petumbar bubuk Saya tambahkan 1 batang daun bawang iris Kemudian kita kasih 1 sendok teh Kaldu bubuk Peres ya Jangan terlalu penuh Kemudian campur dengan 200 ml air Atau 1 cangkir kopi ya Gelas kecil Udah deh diaduk-aduk rata Jangan sampai bergerindil Jangan lupa ya Diicipin dulu juga Apakah udah pas rasanya Aduk terus Sampai ada sedikit gelembung-gelembung Seperti itu ya Supaya kriuk Walaupun tanpa Baking powder atau baking soda Sudah setelah itu cemplungin deh tuh Tahu yang sudah diisi tadi Baluri dengan Adonan tepung Panaskan minyak Dan Goreng deh Nah ini pas banget ya Adonannya untuk 10 Buah tahu Masih sisa dekit ya Saya baluri Atau kita siram ke atas Tahunya Biar Lebih tebal Kita goreng Bolak-balik Sampai Warnanya kuning kecoklatan Dan garing ya Luarnya Nah ini seperti ini Sudah kuning kecoklatan Garing Kriuk Siap-siap kita angkat Nah pas banget ya Sepuluh buah tahu isi pedas jeletot Kita buka Kita lihat dalamnya ya Lihat nih Luarnya tuh kriuk Keliatan ya Kriuk banget Enak Dan dalemnya Wow Panas Enak banget teman-teman Lebih hemat Dan lebih sehat Kalau kita membuat sendiri Selamat masak enak Untuk keluarga Selamat berakhir pekan Salam kuliner Nusantara Endes surendes Mayus Selamat mencoba Sampai jumpa